Bapak terima kasih buat malam ini kami masih diberi kesempatan terus untuk merenungkan firmanmu di tengah rasa capek, letih, rasa kami rasanya tertindas kami percaya Tuhan bahwa hari-hari ini sudah banyak kami rasa kehilangan semangat kami rasanya kepingin menyerah antara keadaan hidup yang begitu menekan kami tapi kami mau terus belajar untuk menjadi semangat bukan karena apa yang kami alami tapi kami belajar menjadi semangat karena kami punya Tuhan yang besar urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata Amin Shalom semua malam tetap semangat sebelum tidur ya kita mau mendapatkan berkat yang luar biasa ya sambungan dari minggu lalu bagaimana tiga hal ya saat saudara habis akal tidak putus asa ada tiga tip apa yang pertama percaya percaya akan kuasa Tuhan percaya akan perkataan Tuhan dan percaya akan kehendak Tuhan yang kedua yaitu yang saya akan bahas ada tiga hal bagaimana hari ini selain menaruh percaya kita juga harus fokus di Masmur 78 ayat 7 fokus kepada perbuatan ala yang besar kalau kita tidak lihat perbuatan ala yang besar maka hari-hari ini kita tidak akan pernah kuat karena kalau diukur dari kemampuan saudara kita pasti putus asa kita pasti bilang gini tidak sanggup kita pasti gini tidak mampu sama kita semua lagi ngalami masa-masa yang tersulit ya tadi saya ketemu seorang pengusaha ya dan dia bilang gini bu hari-hari ini tuh semuanya tidak gampang yang lebih pusing hari-hari ini tuh adalah banyak pengusaha yang di atas-atas itu lebih pusing ya gimana enggak pusing saudara semuanya pusing belum biaya tenaga kerja biaya produksi yang harus biaya tetap yang harus bayar listrik dan sebagainya semua pada pusing semua rasanya sudah ngalami keadaan yang hari ini ditindas dengan banyak hal ya makanya judul kotbah saya malam ini tertindas tapi kita sebagai anak Tuhan tidak akan pernah terjepit tertindas iya tapi terjepitnya tidak akan kenapa? karena di tengah saudara ngalami tertindas hari-hari ini tetap kita melihat yaitu apa? fokus ada perbuatan Tuhan yang besar dan yang ketiga kita perlu pegang perintahnya kalau kita hari ini terus melawan perintahnya maka kita tidak akan melihat solusi yang terbaik kita hari ini yuk berusaha saja untuk terus menyenangkan hatinya Tuhan jangan cari solusi dulu cari ya siapa yang hari ini tidak mengalami keadaan yang buat saudara capek hampir semua orang kalau konseling rata-rata hari ini semua berkata sudah capek sudah rasanya putus asa seperti halnya yuk kita baca di kitabnya Ayub terlebih dahulu bagaimana hari ini buka di Ayub 6 ayat 11 Ayub 6 ayat 11 memang hari-hari ini banyak orang yang sudah kepingin mati banyak orang yang sudah hari ini ngambil jalan pintas bunuh diri itu cara yang paling tepat katanya tapi sekali lagi kita sebagai anak Tuhan jangan pernah ikut polanya dunia karena dunia tidak punya Tuhan yang besar hari ini kita punya Tuhan yang besar fokus saja sama Tuhan tidak usah lihat fakta makin lihat fakta saudara makin terlihat kecil seperti yang dikatakan di Ayub 6 ayat 11 apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar mungkin di titik ini kita menghadapi keadaan seperti yang dikatakan di kitab Ayub apakah kekuatanku Tuhan hari ini lihat masalahku sudah tidak kuat apakah aku sanggup bertahan Tuhan kalau ini tidak selesai-selesai Tuhan setoko tidak rame-rame Tuhan apakah kekuatanku apakah aku sanggup bertahan dan yang ketiga pertanyaannya apakah masa depanku ini yang membuat kita hidup hari-hari ini penuh ketakutan diukur kalau saudara tanya apakah kekuatanku mampu tanda tanya kita makin takut loh apakah aku sanggup bertahan dengan suami yang model seperti ini keuangan yang sulit keadaan dunia yang tergoncang hari-hari ini begitu berat kita mungkin hari ini juga takut kalau mikir kekuatan sanggup tidak bertahan dan apakah masa depan tiga pertanyaan ini kalau itu jadi pemikiran kita setiap hari maka senyatanya kita akan keluar dari jalannya Tuhan kita pasti akan bunuh diri benar-benar saudara makanya hari ini yuk siapapun saudara dan saya yang punya pertanyaan tiga hal ini malam ini kita percaya kita yang lagi ngalami tertindas dengan banyak masalah saudara jangan pernah takut kunci yang kedua selain percaya adalah fokus kepada perbuatan yang alah yang besar kalau kita lihat perbuatan alah yang besar apakah kekuatanku sudah tidak ada tidak masalah kekuatan Tuhan yang tidak terbatas itu berpihak buat saudara dan saya jadi hari ini semua pertanyaan ini kalau kita fokus dengan perbuatan alah yang besar seperti Masmur 78 ayat 7 maka kekuatanmu hari ini kalau ditanda tanya kita tidak punya kekuatan apa-apa modal tidak punya kekuatan untuk lihat semuanya hari ini jadi baik bukti-bukti semua tidak punya Bu Eli tidak apa-apa tapi waktu kita lihat Tuhan yang besar maka kita kembalikan kekuatan itu bukan kekuatanmu bukan hebatnya hidupmu tapi kekuatan Tuhan yang besar yang tidak terbatas berpihak kepada saudara dan saya sehingga hidupmu tidak akan pernah terjepit hari ini kita justru akan mengalami keadaan yang bukan terjepit tapi kita akan mengalami kekuatan Tuhan yang super power yang tidak terbatas yang akan memulihkan keadaan hidupmu yang hari ini engkau benar-benar di titik nadir tertindas yang kedua kalau kita tanya apakah aku sanggup bertahan mungkin tidak mampu siapa yang bisa mampu kalau misalnya saudara lihat tabungan saudara saudara lihat penghasilan saudara tiap bulan dibandingkan dengan kewajiban angsuran bayar uang sekolah dan sebagainya kebutuhan hidup belum gaya hidup semuanya kalau dihitung tidak ada loh orang yang bisa hari ini berkata bu secara akal tidak mampu bertahan mungkin saudara punya pasak rumah tangga yang hari ini saudara juga bilang gini secara akal rumah tanggaku ini tidak bisa bertahan tapi sekali lagi malam ini Tuhan mau ajak saudara dan saya yuk belajar untuk fokus lihat perbuatan Allah yang besar hari ini engkau tidak mampu tidak sanggup bertahan tapi percayalah Tuhan yang besar itu pasti sanggup dia yang akan melakukan perkara yang besar dia yang akan memampukan semua keadaan hidupmu yang sulit dia akan turut bekerja sehingga kita akan sanggup bertahan menghadapi masa-masa tersulit kita tidak akan pernah terjepit karena pertahanan kita ditopang oleh kekuatan Tuhan yang besar secara akal engkau tidak sanggup bertahan tapi kalau Tuhan yang besar di pihak saudara dan saya kita pasti sanggup menanggung segala perkara sampai di garis akhir apalagi Bu Eli kalau kita hari ini punya masa depan semua yang terlihat gelap jangan takut lihat Tuhan yang besar sudah berkata berulang kali aku sudah menyediakan hari esok masa depan yang penuh damai sejahtera penuh kebahagiaan sehingga malam ini tidak ada orang yang tanda tanya lagi sama kehidupanmu sanggup tidak aku? kuat tidak aku? masa depanku bagaimana? tidak ada semua tanda tanya ini mulai kita hapus ganti saudara malam ini berkata aku kuat aku sanggup bertahan aku punya masa depan yang luar biasa bersama Tuhan yang besar jadi tidak ada lagi kalau semakin kita tanda tanya terus tanya terus sanggup kuat tidak ya masa depanku bagaimana? semakin saudara anda akan lihat sesuatu yang terbaik di hari esok tapi waktu kita hari ini hapus tanda tanya dihapus diganti dengan keyakinan aku percaya aku hari ini lihat kuasa Tuhan aku hanya fokus nah kita belajar dari Daniel Daniel ini ngalami masalah yang tertindas waktu dimasukkan ke gua singa ya jujur kekuatan manusia dengan menghadapi singa yang begitu banyak ya mungkin kita hari ini menghadapi singa-singa yang rasanya suara-suaranya bilang gini lu hutangmu tuh wanita tobat dibeliin mobil dibeliin rumah tuh suamimu tidak pulang mungkin kita lagi menghadapi mulut-mulut singa yang hari ini mengaum-ngaum serasa mau menelan saudara mungkin itu rasanya pingin rasanya keadaan singa yang mau menelan keadaan hidupmu itu singa yang begitu rasanya memang rasanya sudah diambang batas saudara-saudara rasanya di depan itu menghadapi mulut singa yang pikiran saudara apa hancur pikiran saudara akan hari ini sudah jadi apa masa depanku aku tidak tahu lagi aku tidak punya kemampuan aku tidak punya lagi kekuatan tidak sanggup menghadapi singa-singa yang hari ini mengaum-ngaum tapi lihat Daniel ini luar biasa saudara dua ayat yang kita baca Daniel 6 ayat 23 dan 24 Daniel 6 ayat 23 dan 24 Allah ku lihat ya ini setelah dia mengalami proses keluar dari dapur singa ya gua singa lihat Allah ku telah mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu tangkep ya kita percaya ini gambarannya sebelum mulut singa itu menurut akal kita yang akan menghancurkan hidupmu karena kau sudah tidak punya kekuatan sanggup bertahan dan kau lihat masa depanmu suram itu sepertinya saudara sudah pasti ditelan tapi malam ini kalau kita fokus dengan kekuatan Tuhan yang besar percayalah seperti Daniel berkata bahwa waktu ada di dalam gua singa menghadapi mulut singa yang akan menerkam hidupnya Tuhan itu mengutus malekatnya untuk mengatupkan mulut singa sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku malam ini yuk sebelum tidur kita percaya semua mulut singa yang saudara dengar hari ini jangan dianggap sudah itu akan menutup masa depanmu sekalipun kekuatanmu hari ini sudah tidak mampu untuk bertahan lagi kekuatanmu engkau sudah tidak sanggup untuk menghadapi apa yang terjadi hari ini dan mulut ini mulai banyak berbicara ancur lihat hutangmu lihat kewajiban jatuh tempomu lihat tokomu semua iblis lagi berkata mengaum-aum lihat 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 suamimu tambah parah lihat masa depanmu suram lihat keadaan dunia lihat tokomu lihat usahamu tapi malam ini ada berita sukacita bahwa percayalah kalau kita lihat Tuhan yang besar maka yang mengatupkan mulut singa dan tidak akan menghancurkan hidupmu karena dia dikatupkan yaitu kuasa Tuhan yang memerintahkan malekatnya malekatnya untuk mengatupkan mulut singa tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan karena pasti tidak terjadi apa-apa tapi makin fokus dengan kekuatan kita maka kita tidak sanggup pasti nanti terjadi apa-apa makanya banyak orang bunuh diri karena mereka punya ketakutan di depan itu sudah benar-benar mungkin hari ini kita juga malam ini kita berkata bu saya benar-benar menghadapi mulut singa yang sepertinya itu sudah ada di depan saya dan selangkah aja itu sudah rasanya saya tertelan hancur tapi malam ini yuk kita percaya Daniel berkata mulut singa itu tidak mengapa-ngapakan aku karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya dan terhadap tuanku ya raja aku tidak melakukan kejahatan lalu sangat suka citalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam goa itu maka ditariklah Daniel dari dalam goa itu dan tidak terdapat luka luka apa-apa padanya karena Daniel percaya kepada Allahnya malam ini tidak ada pilihan lain kalau hidupmu lagi tertindas dengan banyak masalah percayalah Tuhan yang besar akan memerintahkan malekatnya waktu kita percaya waktu kita fokus dengan perbuatan Tuhan yang besar maka malam ini Tuhan akan memerintahkan malekatnya untuk mengatupkan mulut singa yang serasa mau menelan menghancurkan hidupmu dan Tuhan berjanji tidak akan terjadi apa-apa Tuhan akan membalikan keadaan yang tadinya raja memasukkan dalam goa tapi setelah Daniel percaya kepada Tuhan malah Daniel ditarik keluar dari goa singa dalam keadaan tidak terdapat luka apa-apa kita percaya tiga hal yang akan Tuhan lakukan juga Tuhan akan perintahkan malekatnya menyelamatkan menarik kita keluar dan menjamin hidup kita juga tidak terjadi apa-apa tidak terdapat kerugian apa-apa seberapa kalau saudara baca kitab Daniel keren masuk goa singa tapi keluarnya tidak terdapat luka apa-apa secara akal masuk akal tidak masuk akal lawong singanya ini galak saudara namanya singa kalau bayangin kalau singa ini tidak dikasih makan berapa hari lapar lihat yang namanya Daniel dimasukkan kira-kira habis enggak nah kalau kita malam ini bisa mengenal cara Tuhan bekerja sampai Daniel bisa ditarik keluar dan kitab ini berkata tidak terdapat luka apa-apa masuk akal enggak masuk akal enggak masuk akal kalau kita menghadapi goa singa ya pasti ancur itu sudah akal pikiran manusia tapi bukan dihadapan Tuhan waktu Daniel percaya dia fokus dengan perbuatan Tuhan yang besar maka Daniel melihat bagaimana Tuhan memerintahkan malekat malekatnya mengatupkan mulut singa dan Tuhan memakai raja membawa Daniel keluar dari goa singa dan Tuhan menjamin Daniel tidak terjadi luka atau kerugian apa-apa di dalam tubuhnya malam ini juga kita yang hari ini sudah putus asa enggak usah takut enggak usah gemetar pueli gua singa enggak apa-apa jalani aja sekalipun dipaksa masuk ke gua singa saudara makin dengar auman singa itu membuat saudara makin kecil enggak apa-apa ikuti aja malam ini kita percaya bahwa saudara hari ini akan mendapat kekuatan yang luar biasa kita nanti malam tidur akan relax sudah enggak usah takut semuanya nanti lihat ya cara Tuhan memerintahkan malekatnya itu keren tadi ada seorang ibu yang cerita sama saya sebelum saya live dia bilang gini bu suami saya dan wanita tobat yang hari itu gualak sama saya merancangkan yang jahat sama saya Tuhan itu balas bu apa pembalasannya sekarang suami dan wanita tobat pelakor ini malah jadi daftar pencarian orang DPO polisi lihat bu sekarang hidupnya dikejar sama aparat polisi tadinya dia merancangkan mereka berdua merancangkan yang buruk terhadap saya tapi Tuhan bela hidup saya percayalah malam ini tidak ada sesuatu yang membuat engkau takut kalau Tuhan berjanji nak tidak ada luka apa-apa tidak akan terjadi apa-apa seperti Daniel berkata ternyata aku hari ini tidak terjadi apa-apa dan singa itu juga tidak mengapa-ngapakan aku saudara bisa tangkep ya masalah itu tidak jadi masalah hari ini apa yang membuat engkau tertindas dengan tekanan hidup itu tidak ngapa-ngapain saudara berarti masalah itu bukan masalah tapi justru masalah kalau saudara baca Daniel apa sih masalah itu hanya untuk menguji iman yang kedua supaya kemuliaan Tuhan jauh lebih besar yang ketiga yaitu kita melihat mujizat Tuhan yang besar sekali lagi kenapa kita diizinkan Tuhan lihat keadaan yang sepertinya tidak ada jalan sepertinya engkau tidak punya kekuatan engkau tidak sanggup bertahan engkau lihat masa depan mu begitu suram hari ini jangan takut masalah itu bukan apa-apa karena nanti pada akhirnya Daniel berkata waktu aku keluar dari goa singa tidak ada luka apa-apa dan singa itu juga tidak mengapa-ngapakan aku berarti ada kerugiannya tidak tidak ada saudara sama sekali makanya jangan putus asa tidak ada sesuatu yang merugikan hidupmu hari ini dengan keadaan yang sulit sekalipun engkau sudah tidak sanggup bertahan kekuatan sudah habis kalau engkau ukur masa depan musuram tapi ini semua bukan apa-apa tidak akan terjadi apa-apa percayalah semua ini untuk menguji imanmu supaya hari ini engkau lihat mujizat nanti kemuliaannya buat Tuhan itu jauh lebih besar itu aja lah kita ini jadi alat peraganya Tuhan Daniel dipakai alat peraga di dalam goa singa sadra mesa abet nego alat peraganya Tuhan yang menunjukkan betapa besarnya Tuhan dan menunjukkan kemuliaan Tuhan yang besar itu ada di dalam satu dapur api lah kita juga dibawa Tuhan sebagai alat peraga hari ini ada yang namanya api yang makin panas ada yang namanya singa yang mengaum ngaum semuanya ini bukan mengapa ngapakan hidupmu gak ada apa-apanya tenang katakan malam ini masalah itu gak ngapa-ngapain aku kok ternyata singa dapur api yang makin panas itu ya gak ngapa-ngapain aku gak rugi apa-apa malah nanti aku lo dibalik masalah melihat mujizat tangkap ya saudara jadi hari ini malam ini gak ada yang takut saya belajar saudara beberapa saat hari-hari-hari ini ya kalau saudara lihat kehidupan saya begitu tenang tapi senyatanya saya juga ngalami keadaan tekanan kok saya cuman belajar saudara saya belajarnya gini Tuhan apapun yang terjadi masalah itu gak akan membuat hidupku itu hancur gak akan justru saya percaya apa yang saya alami buruk selama saya melibatkan Tuhan saya terlalu percaya di dalam masalahku ini berkat jadi kita malam ini jangan mau memikirkan yang namanya goa singa yang namanya dapur api itu akan menghancurkan hidupmu gak masalah itu gak ngapa-ngapain saudara gak bawa dampak kerugian malah dampaknya masalah itu akan memberkati saudara di depan lebih jujur waktu saya ngalami keadaan yang sulit saya cuma bilang gini gak apa-apa Tuhan apa yang terjadi masalah ini untuk membawa hidupku lebih-lebih di depan berkat lebih kebahagiaan lebih pemurnian seperti emas lebih semuanya dilebihkan karena janji Tuhan buat hidup saudara dan saya semuanya akan ditambahkan jadi gak perlu takut Daniel ngalami keadaan yang sulit tapi semua keadaan ketika dia keluar dari gua singa semuanya dilebih-lebihkan sama Tuhan termasuk hidupnya diangkat diangkat oleh raja yang tadinya raja merancangkan yang buruk tapi ternyata berbalik keadaan yuk kita lihat tiga hal hari ini masmur 105 ayat 4-5 tadi yang penuh tanda tanya ikut live malam ini tanda tanya dihapus tanda tanya dihapus ganti yakin 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 seperti seorang Daniel aku yakin aku yakin aku pasti kuat aku pasti sanggup bertahan aku pasti menikmati masa depan yang luar biasa nah caranya gimana yuk lihat aja masmur 105 ayat 4-5 hal yang gampang hari ini fokus dengan perbuatan carilah Tuhan dan kekuatannya carilah wajahnya selalu nah yang dicari bukan solusi masalah yang dicari itu tiga lihat ya cari apa Tuhan cari kekuatannya lewat denger ini kotbah saya kotbahnya hamba Tuhan ya baca firman itu cari kekuatannya cari wajahnya jangan cari berkatnya cari wajahnya itu apa yang dikejar hidup berkenan di hadapannya jadi tiga hal jangan cari solusi masalah carilah Tuhan hari ini engkau jujur ya banyak orang kalau saudara renungkan ya tiap kata saya itu dulu sukanya cari solusi masalah itu buat saya makin teper makin gak berdaya makin lenglay letih loyo Tuhan itu cuma ingatkan satu hal buat saya yang paling saya ingat gini Eli kamu ini sudah gak punya kekuatan kamu ini katanya sudah gak sanggup bertahan lah kamu ini merasa bahwa hidupmu bener-bener terpuruk lah kok kamu ini hari ini masih cari solusi kira-kira kamu sanggup gak kenapa kamu gak cari aku cari aku cari kekuatanku cari wajahku itu tips itu saya ingat cari Tuhan kekuatan dan wajahnya itu buat saya bangkit saudara kalau saya cari solusi sudah gak sanggup lah gak sanggup cari solusi terus kira-kira saudara sanggup gak makin pusing tujuh keliling tapi kalau cari Tuhan kita fokus dengan perbuatan Tuhan yang besar cari Tuhan cari kekuatannya lewat baca firman lewat denger youtube lewat kotba kita cari terus cari yang namanya wajah jangan cari terus kapan dipulihkan kapan mujizatnya sudah cari Tuhan kekuatan wajahnya ayat 5 ini nanti lihat ya yang akan kita lihat ingatlah perbuatan perbuatan ajaib yang dilakukannya mujizat mujizatnya dan penghukuman penghukuman yang diucapkan jadi waktu kita cari Tuhan cari kekuatan dan wajahnya maka Tuhan ingatkan buat hidup saya waktu itu kamu lihat ya kamu gak bisa membuat perbuatan ajaib tapi waktu kau cari aku cari kekuatanku dan cari wajahku nanti perbuatan ajaib mujizat dan keadilanku akan terjadi atas hidup engkau pikir orang yang nyakiti hidupmu itu selamanya ada di atas angin oh gak akan pernah karena apa yang mereka lakukan menyakiti biji mataku itu menyakiti aku namanya biji mata masuk debu dikit aja sakit kira-kira kalau hari ini engkau disakiti bertahun-tahun Tuhan itu sakit sakit tapi dia punya waktu yang terbaik karena dia juga mau bentuk saudara menjadi pribadi-pribadi emas semua pribadi karakter Kristus iman-iman emas yang muncul hari ini makanya tidak perlu takut waktu kita cari Tuhan cari kekuatan cari wajahnya ingat ya ingat kata Tuhan ingat waktu kamu cari itu maka kamu akan ingat ada perbuatan yang ajaib ada mujisat mujisatnya dan ada keadilannya lewat hukum hukum tabur tua itu sampai hari ini terus berlaku berlaku saya punya ayat yang bagus saudara yuk kita baca satu ayat buat orang yang lagi menabur kebenaran tidak usah takut buka moga-moga benar amsal 11 ayat 31 amsal 11 ayat 31 ayat ini buat kita yang hari ini sudah capek nabur kebenaran hati-hati saudara jangan pernah capek ini ayat jadikan pegangan hidup ya hari ini mungkin engkau nabur tapi kok enggak lihat tapi teruslah nabur yuk kita baca oh bener kalau orang benar menerima balasan di atas bumi lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa ada banyak pertanyaan tuh gini bu apakah orang benar nanti baru mati upahnya besar di surga lah kita kan bonyok bu saya bilang enggak waktu saya baca amsal 11 ayat 31 Tuhan itu seperti ingatkan saya gini hidupmu diberkati di bumi dan di surga karena orang benar itu menerima balasannya juga di bumi upahnya juga besar di surga tangkep tapi ayat yang mengerihkan itu buat orang berdosa lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa jadi percayalah orang benar orang berdosa sama-sama nanti menerima balasannya di bumi dulu saudara yang berdosa ya bayar harga balasannya ada hidupmu juga nanti akibatnya orang siapa sih yang bisa ngomong gini banyak orang bilang gini bu kok enak ya bu wanita tobat enggak dihukum hukum sudah enggak usah lihat makin lama enggak terjadi nanti balasan setimpal itu dilipat-lipat saudara kalau baca amsal waktu saya baca amsal Tuhan jelas ingatkan Eli upamu bukan hanya besar di surga tapi engkau juga akan menerima balasannya dari aku di atas bumi ini termasuk nanti balasannya buat anak cucu makanya kalau ada orang berdosa kasih ayat ini ngeri kita yang disakiti bertahun-tahun kita terima balasannya juga balasan di bumi upah besar di surga balasannya tentunya sampai anak cucu yang namanya di bumi nah lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa orang yang berdosa sama saudara balasannya nanti terima bayar harga di bumi dia harus bayar gak mungkin orang berdosa gak bayar balasannya nanti akibat apa yang diperbuatnya tetap dia akan bayar harga kira-kira orang hidup hari ini jangan main-main saudara kita semua hidup sebagai orang benar yuk bersyukurlah sudah lah gak usah lihat balasannya kapan tapi makin lama saudara berbuat dosa balasan setimpalnya nanti makin bayar harganya juga mahal sebaliknya kita yang hari ini hari ini nabur benih kebenaran kok gak lihat-lihat ya Tuhan kok lambah susah gak apa-apa percayalah suatu kali Tuhan sedang mengakumulasikan semua cerita yang mu nanti dikumpulkan dan Tuhan berkata nak ada cawan murka ada cawan berkat sama-sama namanya cawan saudara tangkep ya cawan murka cawan berkat cawan berkat ini buat orang benar cawan murka buat orang berdosa sama-sama namanya cawan nanti kalau sudah dijatuhkan gini balasannya terjadi makanya gak usah takut yuk kita lanjutkan ya jadi kalau fokus dengan perbuatan Tuhan yang besar gampang ya ingatnya cari Tuhan cari kekuatan cari wajahnya ingat waktu tiga ini dicari ingat ada perbuatan ajaib ada mujizat ada keadilan Tuhan hukum tabur tuaimu itu tadi balasan di bumi upamu besar di surga di bumi sampai anak cucu tangkep ya gampang ya memorinya berikutnya yang terakhir pegang perintahnya nah ini 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6 tidak ada jalan-jalan lain hari ini yuk kita kalau ingin lihat kehidupan kita tidak terjepit ada banyak orang itu gini salahnya ya saya kasih tip aja misalnya saya bertahan kelihatannya bertahan setia ya sama suami yang tidak setia tapi benih yang saya tabur itu tidak benar saya tidak pegang perintah Tuhan pokoknya saya bertahan saya mau selingkuh ya selingkuh saya mau sakit hati ya sakit hati ini yang membuat nanti pada akhirnya kita akan terima balasannya yang buat saudara makin terjepit oleh masalah tangkep ya tapi kalau kita hari ini pegang perintah Tuhan tertindas oleh wanita tobat tertindas oleh masalah apapun saudara tidak akan pernah terjepit karena kebenaran ini akan memerdekakan saudara tangkep ya kebenaran ini akan meluruskan jalan hidupmu yang berliku-liku itu ada ayatnya di Amsal baca 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6 dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah malam ini Tuhan mau setiap saudara yang jadi orang benar jangan hanya kenal Tuhan sebagai mesin ATM center kelas satpam tapi kenallah Tuhan sebagai Allah lihat ya kalau kita mengenal Allah yaitu nah ini jikalau kita menuruti perintah perintahnya barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Tuhan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup hari ini pegang perintahnya yang pertama yaitu taat ya yang kedua tinggal di dalam kendali Tuhan gimana caranya hiduplah setiap hari punya gaya hidup roh mengendalikan daging Roma 6 kalau tidak salah bukan daging mengendalikan roh Roma 8 ayat 6 kalau tidak salah jadi hari ini punya gaya hidup taat akan perintahnya yang kedua hidup dalam kendali Tuhan yaitu roh mengendalikan daging mulai hari ini belajar mendisiplin hidup saudara tidak bisa jadi orang Kristen ngomong kenal Tuhan Kristen sejak lahir kalau saudara tidak punya pengendalian roh mengendalikan daging karena kita ini nanti pada akhirnya saudara kita tahu apa yang membuat kita bangga seperti kotbah saya kemarin saya bilang gini tiga hal yang membuat kita bangga punya Tuhan yang pertama nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan itu ada ayatnya yang kedua upah kita besar di surga yang ketiga ada mahkota kehidupan dan kita juga percayalah dipersiapkan Tuhan sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran jadi disiplin hidupmu di bumi sudah seperti gaya hidupnya di surga tidak main main lagi saudara jangan anggap main main lagi hidup ini adalah kesempatan saudara kalau kita hari ini main main dengan waktu saudara tidak punya gaya hidup di bumi seperti di surga saudara kapan lagi karena ini masa persiapan kalau kita tahu bahwa contohnya orang hidup dalam pengendalian roh itu misalnya bagaimana kalau kita lagi marah roh itu pasti berbisik gini sabar 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 tapi yang namanya daging kurang ngajar diingatin perbuatannya lihat ya itu orang sudah berapa kali fitnah kamu di belakang jelek jelekin kamu kapan lagi kamu tidak labrak dia mulutnya ya banyak orang bilang lambir turah itu itu perlu dilabrak Eli perlu Eli tapi roh selalu berkata sabar anakku sabar penghakiman itu bukan solusi tapi waktu engkau aku perintahkan untuk taat akan perintahku yaitu hiduplah di dalam kasihku engkau tidak perlu labrak pelakor engkau tidak perlu labrak wanita tobat engkau tidak perlu labrak teman bisnismu yang menjelek menjelekkan kamu di belakang tapi engkau taat ya sama perintahku doakan berkati dia ampuni dia dan kamu juga hidup wajib sama seperti kristus jadi gambaranku harus kamu hidupi bukan gambaran preman figurku kalau berkata hidup wajib sama seperti kristus berarti kita harus menghidupi figurnya kristus bukan figur dunia mata ganti mata gigi ganti gigi hari ini mata mau dimaki mau diapain gantinya tetap berikan doa berkat dan kasih tidak ada jalan lain tak akan perintahnya yang kedua hidup di dalam pengendalian Tuhan roh kendalikan daging yang ketiga hidup harus punya figur figur kristus yang kita hidupi karena hidup wajib sama seperti kristus hari ini percayalah saya sudah selesai saudara tidak perlu takut yang malam ini menghadapi keadaan saudara sudah tidak punya kekuatan it's oke saudara tidak sanggup bertahan it's oke saudara punya masa depan yang gelap sekali tidak lihat titik terangnya bu Eli masa depan saya gimana it's oke mulai percaya ya tiga langkah minggu lalu percaya percaya akan kuasa perkataan firman percaya akan kehendak Tuhan sabar yang kedua yaitu fokus dengan perbuatan Tuhan yang besar sesulit-sulitnya seperti seorang Daniel yang terjepit hari ini percayalah Tuhan itu malam ini memerintahkan malekatnya untuk mengatukkan setiap mulut singa tidak akan yang namanya keuanganmu akan mengapa-ngapakan hidupmu tidak akan yang namanya wanita tobat pelakor bisa mengapa-ngapakan rumah tanggamu tidak ada yang usahamu sepi malam ini bisa mengapa-ngapakan hidup keuanganmu di masa yang akan datang engkau akan keluar di dari lubang goa singa engkau akan keluar dan keluarnya tidak ada luka apa-apa tidak ada kerugian apa-apa karena ini cuma ujian malah kata Tuhan malam ini harusnya kamu berterima kasih dengan keadaan yang membuat engkau begitu sangat tertindas karena senyatanya aku sudah siapkan yaitu hasil yang terbaik engkau akan lihat mujizatku dan engkau akan lihat kemuliaanku jauh lebih besar hari ini jangan takut karena senyatanya hidupmu tidak akan terjepit orang yang tidak punya Tuhan tertindas tidak masuk akal masuk goa singa tidak tidak terjadi apa-apa tidak luka apa-apa tidak tidak masuk akal namanya menghadapi singa singa ini kalau bau darahnya manusia jangankan lihat orang mendekat saja sudah tahu bau daging ini daging hau ini daging yang juicy daging manusia ini enak saudara tahu dia sudah jarak berapa kalau yang namanya bau daging manusia tapi tidak masuk akal kalau Daniel bisa keluar tidak luka apa-apa semuanya tidak masuk akal itulah gambaran buat hidup saudara dan saya malam ini jadi tidak ada alasan untuk saudara yang lagi tertindas hidupmu Tuhan berjanji nak engkau tidak akan terjepit karena masalah apapun itu tidak akan mengapa-ngapakan hidupmu bakal tidak merugikan tapi justru nanti engkau keluar dari gua singa seperti Daniel Raja yang pengis mengubah keadaan berbalik yaitu akan terjadi hasil yang lebih baik dimana Daniel diangkat tinggi-tinggi dan yang kedua engkau akan lihat mujizat yang luar biasa yang ketiga engkau akan lihat kemuliaanku yang jauh lebih besar malam ini yuk kita mau tidur jangan ingat-ingat apapun kita cari malam ini Tuhan kekuatan dan wajahnya ingat perbuatan ajaib sedang menyertai orang benar mujizat mujizat dan keadilan hukum tabur tuai kita orang benar apa tadi terima balasan di bumi upah kita besar di surga balasan di bumi sampai anak cucuk dan malam ini kita juga mau pegang perintahnya taat aja akan perintahnya saudara hari ini hidup dalam pengendalian Tuhan roh kendalikan daging kita hidup di dalam figurnya Kristus sekalipun kita ada di dunia yang jahat jangan sampai orang jahat banyak yang saya lihat hari-hari ini karena orang jahat sama hidupnya dia juga berubah jadi jahat banyak saudara lihat ya ada orang yang disakiti bertahun-tahun seharusnya dia tidak pernah lelah untuk terus tabur kebaikan kebaikan tapi justru karena bertahun-tahun diperlakukan jahat akibatnya dia juga ikut jahat bukannya figur Kristus dipertahankan tapi dia berubah yaitu membalas suaminya yang tadinya setia membalas suaminya dengan balas selingkuh bahkan banyak kejahatan terjadi malah suaminya dimasukin penjara saya melihat ada pasang suami istri yang tadinya cinta mati hari ini berakhir di pengadilan sama-sama saling saling ya berusaha untuk memasukkan pasangan suami istri di penjara saudara ya bahkan ada pernah kejadian di Surabaya istrinya sampai di penjara anaknya ikut tinggal di dalam penjara coba saudara bayangin hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan jangan pernah takut jangan pernah kalah dengan apa yang hari ini iblis ajarkan tapi kita mau mengalahkan setiap kejahatan dengan kebaikan percayalah kita bukan orang-orang yang kalah tapi kita adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang Tuhan Yesus memberkati selamat berjuang selamat hari ini menikmati menikmati anugerah Tuhan untuk tetap kuat selama ada di guanya singa walaupun ada banyak hal yang membuat engkau kecil hari ini mengaum-mengaumnya semakin kuat apa yang kau lihat faktanya singa semakin dekat atas hidupmu untuk menelan tapi percayalah semuanya tidak akan mengapa-ngapakan hidup saudara bahkan tidak ada kerugian apa-apa ketika kita hari ini percaya fokus pada perbuatan Allah yang besar dan pegang perintahnya yuk kita berdoa kita mau taruh tangan di dada saudara yang mulai saat ini sudah rasanya terjebit benar-benar malam ini Tuhan mau lepaskan malam ini Tuhan berkata engkau tidak akan pernah terjebit percayalah itu engkau tidak akan pernah terjebit tapi engkau akan keluar tidak terjadi kerugian apa-apa justru engkau lihat hasil yang jauh lebih baik ada promosiku ada mujizatku dan ada kemuliaanku kami percaya malam ini Tuhan anak-anakmu tidak akan pernah takut lagi malam ini kami mau tidur kami mau menikmati berkat Tuhan yang luar biasa kami tidak mau berkecil hati dengan keadaan hidup yang makin sulit yang pasti itu tidak akan mengapa-ngapakan kami terima kasih Bapak biarlah setiap pergumulan hidup kami malam ini baik keuangan baik yang akan bayar angsuran baik yang akan bayar kewajiban jatuh tempo baik yang sakit malam ini baik yang rumah tangganya pasangannya hari ini kehilangan arah kami percaya Tuhan engkau pasti memulihkannya engkau pasti membawa kami keluar dari semua kemelut hidup kami dan itu tidak akan pernah terjadi kerugian apa-apa semuanya akan dipulihkan indah pada waktunya terima kasih Bapak kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain kami mau istirahat malam ini kami sudah tidak pernah lagi mikirkan beban hidup kami besok terjadilah sesuai dengan kehendakmu besok kami melihat berita sukacita menikmati kasih karunia yang selalu baru dalam kehidupan kami terima kasih Bapak biarlah kami menerima berkat Tuhan malam ini berkat Abraham Isaac Yaakob damai sejahtera ala Bapak Putra dan Rokudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali yang diberkati dan percaya berkata amin God bless semuanya sampai ketemu Zoom hari Rabu bukan saya yang berkot tapi bagus ya saudara harus dengar Rabu itu nanti ada kesaksian yang bagus juga dari seorang pembicara yang bagus Rabu ikut Zoom jangan lupa kita cari Tuhan terus cari kekuatannya terus Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Terima kasih.